Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku yang berjudul Don't Sweat The Small Stuff In Love yang diterbitkan tahun 1999 dan merupakan buku pertama yang ditulis berdua oleh Richard dan Christine. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 22 tahun dan sudah bersama selama 25 tahun. Richard sendiri sudah meninggal pada tahun 2006. Sebelumnya Richard sudah menulis beragam buku dan beberapa diantaranya bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar Di Tempat Kerja Dalam Pengasuhan Anak Dan Mengatasi Masalah Besar Dalam Hidup Buku Dengan Cover Pink ini berisi 100 tips bagaimana agar hubungan tetap mesra, menjaga pertengkaran kecil agar tidak menjadi pertengkaran yang besar, serta bagaimana cara menghargai pasangan. Jadi ada 100 bab di mana masing-masing bab itu disajikan dengan singkat, padat, dan jelas dalam bentuk cerita dan pembahasan sepanjang 3-4 halaman. Yang aku suka karena buku ini ditulis oleh 2 orang, suami dan istri, maka sudut pandangnya ada 2. Namun ada beberapa bab yang menambahkan label Chris pada judulnya. Yang artinya, bab itu ditulis dari sudut pandang Chris saja, sudut pandang istri saja. Dari 100 bab itu, aku akan menjabarkan 7 saja, karena bingung juga. Semuanya itu benar-benar berbobot tipsnya. Tips yang pertama adalah, Jangan menghitung kontribusi dalam hubungan. Maksudnya, jangan mencatat atau sampai menyebutkan apa saja sih yang sudah kamu lakukan dalam hubungan. Contohnya, aku sudah cuci baju, aku sudah bersihin rumah, aku sudah antar anak sekolah, aku sudah bayar tagihan. Ketika kamu menyebutkan atau menghitung kontribusi dalam hubungan, kamu merasa kamu sudah melakukan lebih banyak dibandingkan pasangan. Sementara, pasangan akan merasa jengkel, karena kontribusinya selama ini tidak pernah kamu hargai. Sebaiknya, kamu berfokus pada apa yang telah kamu lakukan, bukan apa yang telah dilakukan. Dan anggap saja, yang dilakukan itu memang sudah seharusnya dilakukan. Tips yang kedua adalah, jadilah pendengar yang baik. Karena manusia butuh untuk didengarkan. Ketika kamu sudah jadi pendengar yang baik, pasangan akan merasa dihargai, diistimewakan, merasa nyaman bersama kamu, dan dia pun tak segan untuk menceritakan hal-hal penting tentang dirinya. Kamu juga bisa lebih menahan diri untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala permasalahan, dan akhirnya, pertengkaran-pertengkaran kecil bisa diminimalisir agar tidak menjadi pertengkaran yang besar. Berlatihlah sering mungkin menjadi pendengar yang baik. Kamu bisa mulai dengan tidak reaktif apabila ada orang yang bercerita. Tunggu sampai dia selesai cerita, jangan menyelah, atau jangan berkomentar, atau bahkan menawarkan solusi. Cerna apa yang dia ceritakan, baru ketika sudah selesai, kamu boleh memberikan komentar. Ciri kamu sudah menjadi pendengar yang baik, bukan hanya kamu bisa mengulang apa yang dia sampaikan, namun kamu juga bisa bersikap sabar, dan penuh empati. Tips yang ketiga adalah sering memuji, karena manusia senang dan butuh dibuji. Ketika kamu memuji pasangan, dia akan termotivasi untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu baru mulai belajar memuji, pikirkan apa yang telah dia lakukan, dan membuat hidupmu lebih baik. Ungkapkan rasa syukur karena miliki dia di hidup kamu. Terima kasih ya, kamu hebat. Dan ungkapkan secara rinci apa yang kamu suka, entah itu tindakannya, kontribusinya dalam hubungan, atau penampilannya. Tips yang keempat adalah pentingnya menyegarkan dan meningkatkan hubungan. Karena seiring berjalannya waktu, hubungan jadi statis dan membosankan. Namun, kamu masih bisa menyegarkannya dengan cara mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara berperilaku. Ada beberapa cara yang disampaikan oleh penulis, contohnya, mengikuti ceramah, mengikuti kelas, membaca buku, tentang bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik, cara menjadi pasangan yang menyenangkan, dan bagaimana menjaga hubungan agar tetap mesra. Hubungan yang baik adalah hubungan di mana kedua pihak terus improve, baik itu secara spiritual, maupun emosional. Hal yang kelima, yang aku suka dari buku ini, adalah ciri pasangan idaman. Di sini, bisa dibuat perbandingan antara pasangan yang menyebalkan dan pasangan idaman. Kalau pasangan yang menyebalkan itu, ciri-cirinya, dia menuntut dan membutuhkan banyak perhatian. Gampang jengkel dan marah, dan menunjukkan rasa jengkel dan marahnya itu di depan kamu. Minta dihibur dan diberi perhatian, sering merasa jemburu dan insecure, menuntut penjelasan ketika kamu gak punya waktu, serta terganggu apabila ada orang lain di dekatmu. Sementara pasangan idaman adalah dia yang tidak memerlukan perhatian khusus, dan nyaris tak pernah menuntut. Kamu nyaman bersamanya, sadar kalau dia itu penting, tapi bukan segala-galanya. Gak pernah mengeluh tentang hal yang tidak beres, dan dia menikmati waktu yang ia habiskan bersama kamu. Namun bisa mengerti kalau kamu itu sibuk dan tidak bisa selalu bersama dengan dia. Tips yang keenam adalah menanyakan, apa sih yang paling sulit ketika kamu menjalani hubungan dengan aku? Karena pastilah ada sesuatu dalam diri kamu yang tidak disukai oleh pasangan. Ketika kamu tidak bertanya, pasangan akan terpaksa menerima. Sementara kalau kamu bertanya, dan akhirnya kamu tahu apa sih yang kurang disukai pasangan dari kamu, kamu masih punya kesempatan untuk berubah dan meningkatkan diri. Dan apabila kamu sudah mendapat jawaban, jangan marah, jangan mangkel. Kamu ucapkan terima kasih ya, kamu sudah jujur sama aku. Tips yang ketujuh adalah hindari pernyataan absolut negatif. Pernyataan absolut negatif cirinya mengandung kata selalu, tidak pernah, tidak ada gunanya. Contohnya, kamu selalu deh salah bicara. Kamu selalu deh pulang terlambat. Kamu nggak pernah ada waktu untuk aku ya. Kamu nggak pernah ada waktu untuk anak-anak ya. Kamu nggak ada gunanya ya. Pernyataan ini kasar dan cenderung buat orang lain terpojok. Ketika kamu ingin mengeluh, sampaikan dengan baik dan hindari pernyataan-pernyataan seperti ini. Menurutku, buku ini termasuk salah satu buku bertema relationship yang harus kamu baca. Karena tips-tips dalam buku ini bermanfaat banget dan mudah diterapkan. Konsepnya juga ringan sehingga kamu bisa membacanya dengan cara mencicil karena setiap bab itu hanya 3-4 halaman. Dan setelah membaca buku ini, kamu akan berubah mindset-nya dan kamu akan mendapatkan cara-cara untuk meningkatkan hubungan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!